Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan bahwa penerapan PPKM di luar Jawa Bali dilanjutkan selama 2 minggu, mulai dari tanggal 23 November hingga 6 Desember 2021. Pada periode ini, pemerintah memasukkan indikator capaian vaksinasi sebagai parameter penentuan level PPKM di kabupaten kota. Daerah dengan vaksinasi dosis pertama di bawah 50% dinaikan sebanyak 1 level PPKM. Khusus di luar Jawa Bali dilakukan perpanjangan 23 November sampai 6 Desember untuk 2 minggu, dengan penerapan dilihat dari dosis vaksinasi yang kurang dari 50% dinaikan 1 level PPKM, kata Erlangga. Sementara untuk capaian vaksinasi, masih terdapat sejumlah provinsi di luar Jawa Bali yang perlu diakselerasi karena cakupannya masih rendah. Dari vaksinasi hanya 2 provinsi yang tingkat vaksinasi dosis pertama. Di level memadai atau levelnya lebih dari 70%, yaitu keperidan bubble. Sedangkan di level sedang, ada 11 provinsi dengan capaian vaksinasi sebesar 50% hingga 70%. Dan yang kurang dari 50% adalah 14 provinsi, ungkap Erlangga.